Seorang pemilik kios bernama Muniarti, 50 tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ditemukan meninggal dunia dengan luka tebas di bagian leher pada Senin 14 Maret 2022. Wanita malang itu ternyata dibunuh oleh AM, seorang pelajar 16 tahun yang selama ini menaruh dendam terhadap korban. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya lantaran tertangkap tangan mencuri rokok di kios korban dan diancam akan dilaporkan ke polisi. Kutip dari Tribuntimur.com, Polres Bone dan Resmob Polda Sulsel berhasil menangkap pelaku pada kelas 15 Maret 2022. Kapolres Bone AKBP Ardi Arcah mengatakan pelaku ditangkap pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ada pun warang bukti disita polisi diantaranya sebilah parang panjang, kemudian satu buah palu, satu buah pisau dapur, satu buah pisau dapur lengkap dengan sarungnya, sepasang sandal jepit, dan empat buah rokok. Pelaku mengaku diancam oleh korban ingin laporkan ke polisi dan dilaporkan ke tante pelaku. Pelaku mengaku diancam oleh korban ingin laporkan ke tante pelaku, sehingga pelaku merasa takut dan malu apabila ketahuan. Diketahui kejadian itu berawal saat pelaku mencuri empat buah rokok di kios korban, namun aksinya diketahui pemilik yang tidak diancam dilaporkan ke polisi. Pelaku sempat meminta maaf, namun korban tetap akan melaporkan. Pelaku merasa jengkel dan langsung menikam kepala korban sebanyak tiga kali. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati